Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk Yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada 2 dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac yang pertama Yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022 Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Di sini ada kartu The Time Prince Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Pack of Pentacles Nah di sini poin yang pertama Yang mendasari keberuntungan bagi teman-teman Taurus Pada hari Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022 ini Adalah keseimbangan emosi yang baik Yang ada di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Karena pada hari Minggu ini Memang ada beberapa hal yang cenderung membuat kamu emosi Cenderung membuat kamu sensitif Tetapi teman-teman Taurus mampu Menjaga keseimbangan yang ada Di dalam kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya Sehingga apa? Di sini saya sampaikan teman-teman Taurus Kamu dalam situasi yang bagus Di dalam menyeimbangkan segala bentuk pikiran Perasaan dan juga emosi yang ada di dalam diri kamu Dan ini adalah keberuntungan yang pertama Yang bakal teman-teman Taurus dapatkan di dalam diri kamu Dan kemudian di keberuntungan yang kedua Saya melihat teruntuk teman-teman Taurus pada hari Minggu ini Masih diberikan kemudahan dan juga kelancaran Di dalam posisi rezeki kamu Kenapa? Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik Yang teman-teman Taurus dapatkan Di dalam posisi finansial kamu Sehingga apa? Di sini saya melihat Teruntuk teman-teman Taurus Kamu harus senantiasa bersyukur Kenapa? Ada rezeki yang baik Ada rezeki yang luar biasa Yang dimana teman-teman Taurus selalu saja Pada hari Minggu ini mampu Menjaga pengeluaran kamu Dan juga memaksimalkan Segala bentuk potensi yang ada Di dalam kondisi finansial kamu Dan bisa kita katakan Pada hari Minggu ini Teruntuk teman-teman Taurus Kamu dalam kondisi yang baik Kamu dalam kondisi yang bagus Terkait dengan rezeki kamu Nah dari dua poin inilah Yang memang bisa kita katakan Mendasari dan juga melandasi Segala bentuk keberuntungan Yang didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Pada hari Minggu Tanggal 13 Februari Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiak yang kedua Yang akan mendapatkan keberuntungan Adalah Teruntuk teman-teman Peace Chest Di sini ada kartu Seven of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Ampers Keberuntungan yang pertama Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Peace Chest Pada hari Minggu Tanggal 13 Februari Tahun 2022 ini Saya melihat memang Secara posisi materi Teman-teman Peace Chest Masih akan bisa dikatakan Cukup baik Pada hari Minggu ini Walaupun pemasukan tidak ada Tetapi setidaknya Teman-teman Peace Chest Masih mampu Menjaga kestabilan Dan juga keseimbangan Di dalam posisi Keuangan kamu Dan tentu saja Di sini saya melihat Untuk teman-teman Peace Chest Memang secara kondisi keuangan Kamu bisa dalam kondisi Yang cukup nyaman Dan juga terkendali Terkait dengan posisi Keuangan kamu Dan bahkan Pada hari Minggu ini Teruntuk teman-teman Peace Chest Bisa meminimalkan Beberapa potensi-potensi Pengeluaran Yang terjadi Di dalam kehidupan Finansial kamu Dan tentu saja Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Peace Chest Kamu harus bersyukur Bahwa situasi yang ada Di dalam kehidupan kamu Secara materi Memang kamu sangat Berkecukupan Dan itu adalah Keberuntungan yang pertama Dan kemudian Di keberuntungan yang kedua Di hari Minggu ini Memang tidak terlalu banyak Beban-beban yang ada Di dalam kehidupan kamu Karena apa? Teman-teman Peace Chest Tidak mau Di hari Minggu ini Diracuni Dengan berbagai macam Beban-beban Permasalahan yang ada Di dalam diri kamu Meskipun Meskipun besok di hari Senin Di hari Valentine Katanya Ada berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang harus teman-teman Peace Chest Selesaikan Dan tentu saja Di sini teman-teman Peace Chest Menikmati Menikmati Hari Minggu ini Dengan Sebaik-baiknya Dan segala perkara Yang terjadi Semua akan Dituntaskan Semua akan Diselesaikan Besok Di hari Senin Jadi yang memang Dari alasan-alasan inilah Yang memang Mendasari Keberuntungan Bagi teman-teman Peace Chest Di samping Ada keberuntungan Yang lainnya Yang dimana Pada hari Minggu ini Ada beberapa Rezeki-rezeki Tak terduga Yang bakal teman-teman Peace Chest Terima Di dalam Kehidupan kamu Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang akan mendapatkan Keberuntungan Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Ace of Cup Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu The Fool Meskipun bisa kita katakan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Pada hari Minggu Tanggal 13 Februari Tahun 2022 ini Saya sampaikan Teruntuk teman-teman Cancer Kamu masih akan Mendapatkan Berbagai macam Berkah yang luar biasa Berbagai macam Berkat yang luar biasa Termasuk Di dalam Posisi rezeki Di sini kita bisa melihat Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Selalu saja Ada rezeki-rezeki Yang baik Selalu saja Ada rezeki-rezeki Yang luar biasa Yang memang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Tetapi di sini Kamu juga harus Berhati-hati Terhadap beberapa Potensi-potensi Kecerobohan-kecerobohan Yang ada Di dalam diri kamu Jangan sampai Adanya beberapa Kesalahan Adanya beberapa Kecerobohan-kecerobohan Yang terjadi Justru malah Akan menimbulkan Beberapa Permasalahan Dan juga Perkara Yang terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Termasuk Kamu harus Hati-hati Dengan Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Karena kamu harus Paham Masih ada Banyak tanggung jawab Ada banyak Kewajiban Yang harus Kamu tuntaskan Secara Posisi Finansial Kamu Jadi Sebisa Mungkin Saya melihat Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu juga Harus Lebih Cermat Dan juga Harus Bisa Lebih Berhati-hati Di dalam Kondisi Finansial Kamu Dan kemudian Di sisi Yang lain Saya melihat Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Setidaknya Kamu pada Hari ini Masih dalam Kondisi Yang cukup Bagus Meskipun Ada beberapa Hal yang harus Kamu Waspadai Tetapi Semuanya Tampak Lancar Dan juga Semuanya Tampak Baik-baik Saja Masih dalam Kondisi Yang baik Dan sesuai Dengan apa Yang memang Menjadi Kehendak Kamu Pada Hari Minggu Ini Nah Dari Poin-poin Inilah Yang memang Mendasari Keberuntungan Bagi Teman-teman Cancer Pada Hari Minggu Tanggal 13 Februari Tahun 2022 Ini Dan Tentu saja Jangan Dikencangkan Apa yang Memang Terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Semua harus Kendorkan Saja Tidak Usah Jadikan Beban Yang Paling Terpenting Kamu Bisa Menikmati Hari Minggu Ini Dengan Sebaik-baiknya Dan Kemudian Zodiac Yang Selanjutnya Zodiac Yang Keempat Yang akan Mendapatkan Keberuntungan Adalah Teruntuk Teman-teman Sagittarius Di sini Ada kartu Pack of Pentacles Dan Kemudian Di kartu Yang Sebaliknya Di sini Ada kartu Queen of Pentacles Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Di sini Saya Sampaikan Keberuntungan Yang Pertama Bagi Teman-teman Sagittarius Adalah Secara Posisi Materi Yang Dimana Kalau Bisa Saya Katakan Teruntuk Teman-teman Sagittarius Secara Posisi Materi Memang Kamu Sangat Berkecukupan Sampai Dengan Hari Minggu Ini Tidak Terlalu Banyak Persoalan Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Memang Harus Kamu Khawatirkan Terkait Dengan Posisi Keuangan Kamu Semuanya Berjalan Dengan Baik Semuanya Berjalan Dengan Lancar Dan Juga Tidak Terlalu Banyak Masalah Masalah Yang Harus Kamu Khawatirkan Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Semuanya Bisa Berjalan Dengan Lancar Dan Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Cukup Nyaman Dengan Kondisi Kesehatan Finansial Kamu Pada Hari Minggu Ini Termasuk Di Hari Minggu Ini Saya Juga Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Akan Mendapatkan Beberapa Rezeki-rezeki Yang Masih Ada Rezeki Yang Tak Terduga Yang Bakal Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Jadi Kamu Harus Tetap Bersyukur Dengan Rezeki Yang Ada Dan Juga Harus Menyambut Rezeki-rezeki Yang Tak Terduga Yang Bakal Teman-teman Sagittarius Dapatkan Pada Hari Minggu Tanggal 13 Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Di Keberuntungan Yang Kedua Segala Hal Yang Kamu Kerjakan Pada Hari Minggu Ini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Selalu Diberikan Anugerah Selalu Diberikan Kemudahan Dan Juga Kelancaran Kelancaran Yang Memang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kamu Harus Bersyukur Karena Apa Di Dalam Usaha Di Dalam Pekerjaan Meskipun Ini Hari Minggu Tetapi Kamu Tidak Terlalu Terbebani Dengan Segala Hal Yang Memang Kamu Rasakan Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Teman-teman Sagittarius Harus Nantiasa Bersyukur Dengan Apa Yang Kamu Lakukan Hari Minggu Ini Semuanya Berjalan Dengan Cukup Baik Termasuk Di Keberuntungan Yang Terakhir Disini Saya Sampaikan Secara Posisi Hubungan Asmara Teman-teman Sagittarius Dengan Pasangan Masih Dalam Kondisi Yang Baik Meskipun Ada Sedikit Kesalahpahaman Komunikasi Tetapi Pada Akhirnya Kamu Dengan Pasangan Bisa Kembali Lagi Kenapa Konflik Di Dalam Hubungan Asmara Itu Adalah Sesuatu Yang Wajar Dan Kamu Harus Memaklumi Segala Hal Yang Terjadi Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Kurang Lebih Inilah Hal-hal Yang Mendasari Keberuntungan Bagi Teman-teman Sagittarius Pada Hari Minggu Tanggal 13 Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Zodiac Yang Kelima Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Di Sini Ada Kartu The World Artinya Apa Di Sini Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Capricorn Memang Ada Kemampuan Untuk Merespon Permasalahan Dengan Cepat Sehingga Keberuntungan Yang Pertama Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Capricorn Adalah Ketika Kamu Mampu Merespon Permasalahan Yang Ada Dengan Cepat Setidaknya Situasinya Pada Hari Minggu Tanggal 13 Februari Tahun 2022 Ini Keberuntungan Yang Pertama Respon Cepat Terhadap Diri Kamu Di Dalam Menyelesaikan Masalah Ini Akan Mengurangi Beban Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Besok Di Hari Senin Untuk Menyelesaikan Segala Masalah Yang Ada Dan Juga Masalah Yang Terjadi Di Kehidupan Kamu Dan Kemudian Di Keberuntungan Yang Kedua Saya Melihat Secara Posisi Materi Secara Posisi Keuangan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Capricorn Tentu Saja Kamu Masih Dalam Kondisi Yang Baik Meskipun Kamu Terkadang Sering Mengkritik Diri Kamu Sendiri Secara Berlebihan Tetapi Setidaknya Kamu Masih Bisa Menyadari Berbagai Macam Kesalahan Yang Bisa Kamu Perbaiki Sehingga Kemampuan Kemampuan Kamu Untuk Teman-teman Capricorn Ini Adalah Keberuntungan Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Capricorn Sehingga Kamu Tidak Terjebak Dalam Situasi Perasaan Yang Terganggu Ketika Kamu Mengalami Beberapa Hal Yang Tidak Begitu Baik Pada Hari Minggu Ini Kenapa Teman-teman Capricorn Mampu Mengantisipasi Dan Mampu Mengatasi Segala Hal Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Dengan Sebaik Baiknya Dan Kamu Harus Bersyukur Karena Dali Alasan Inilah Yang Mendasari Keberuntungan Kamu Termasuk Yang Terakhir Secara Posisi Materi Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Capricorn Secara Posisi Materi Memang Setidaknya Kamu Masih Akan Sangat Berkecukupan Sampai Dengan Pertengahan Bulan Februari Ini Karena Ada Bermacam Hal Yang Memang Kamu Terima Dan Juga Kamu Bisa Merasakan Bahwa Kondisi Keuangan Kamu Masih Cukup Baik Sampai Dengan Hari Minggu Tanggal 13 Februari Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Zodiac Yang Terakhir Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Pada Hari Minggu Ini Adalah Teman-teman Aquarius Disini Ada Kartu Seven Oswald Dan Kemudian Di kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu The Moon Yang Dimana Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Aquarius Memang Kamu Harus Berusaha Untuk Menyelesaikan Segala Masalah Yang Ada Sendirian Dan Disini Teman-teman Aquarius Tidak Kepengen Tidak Ingin Melibatkan Orang Lain Di Dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Sehingga Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Aquarius Memang Kamu Sangat Baik Di Dalam Penyelesaian Permasalahan Kamu Dan Pada Hari Minggu Ini Memang Teman-teman Aquarius Berusaha Dan Juga Berupaya Untuk Menyelesaikan Segala Bentuk Masalah Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Dengan Sebaik-baiknya Tidak Melibatkan Orang Lain Dan Juga Tidak Menyusahkan Orang Lain Dan Ini Adalah Hal Yang Sangat Luar Biasa Yang Terjadi Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Dan Kamu Harus Bersyukur Kenapa Di Hari Minggu Ini Keberuntungan Kamu Bisa Menyelesaikan Masalah Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dengan Sebaik-baiknya Dan Kamu Harus Senatiasa Bersyukur Dengan Masalah Yang Bisa Terselesaikan Dengan Cukup Baik Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kemudian Di Keberuntungan Yang Kedua Di Sini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aquarius Setidaknya Secara Posisi Keuangan Kamu Bisa Merapikan Beberapa Aspek Yang Ada Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Termasuk Di Sini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Aquarius Kondisi Keuangan Kamu Di Fase Pertengahan Bulan Februari Ini Kamu Tidak Terlalu Boros Kamu Tidak Terlalu Ngos-ngosan Terkait Dengan Kondisi Keuangan Kamu Yang Meskipun Memang Ada Beberapa Pengeluaran Tetapi Setidaknya Pengeluaran Yang Terjadi Masih Dalam Batasan Batasan Yang Wajar Di Dalam Kehidupan Finansial Kamu Dan Kemudian Di Keberuntungan Yang Terakhir Setidaknya Secara Perasaan Termasuk Di Hubungan Asmara Disini Saya Melihat Teruntuk Teman-teman Aquarius Kamu Masih Berada Dalam Situasi Yang Baik Dan Juga Masih Berada Dalam Situasi Yang Bisa Saya Katakan Cukup Lancar Dan Cukup Terkendali Di Dalam Perasaan Pikiran Terkait Dengan Hubungan Asmara Kamu Nah Dari Poin-poin Inilah Yang Memang Mendasari Keberuntungan Bagi Teman-teman Aquarius Pada Hari Minggu Tanggal 13 Februari Tahun 2022 Ini Dan Inilah Gambaran Enam Zodiak Yang Akan Mendapatkan Keberuntungan Pada Hari Minggu Tanggal 13 Februari Tahun 2022 Ini Semoga Bisa Membantu Menjadi Motivasi Dan Menjadi Referensi Bagi Teman-teman Semuanya Sekian Dari Saya Mohon Maaf Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Deneng Pangastuti Jaya Hadid Deneng Warahmatullahi Wabarakatuh